Hai masih di sebelah cara dari jalan Mertani atau jalan Garuda jumpa lagi di channel Vizcarna selamat pagi selamat beraktifitas semoga diberikan pelancaran dan kemudahan senantiasa sahabat saat ini saya berada di sekitar perlintasan sebidang stasiun Andir Kota Bandung dan mengupdate perkembangan proyek flyover Nortanio yang rencana akan dibangun di atas perlintasan sebidang ini ada kereta yang akan segera melintas selamat menikmati tetapi lokal Bandung Raya yang nampak jelas sekali disini kepadatan harus melintas cukup tinggi dan ini kalau ada dua atau tiga kali lewat kereta api maka akan memperpanjang kemacetan yang ada di sekitar sini yaitu di jalan Ako Rahman Saleh kemudian yang kedepan sana setelah melintasi rail berjalan Nortanio jalan Garuda sehingga tempat sedang cukup panjang disini juga sudah ada alat berat yang sudah siap disini Tengok sihat teping Ini merupakan sebelah karat dari Jalan Nortaneo atau Jalan Garuda, Kota Bandung Yang berdampak pembangunan proyek flyover Nortaneo Jadi ada beberapa rumah di sini Ada alat berat yang sudah standby di sini Untuk membongkar maupun meratakan tanah yang ada di sini Kepada tanah lulintas nampak sekali di sini Jadi setiap harinya, terutama pagi hari dan di sore hari Ke arah depan ini ke arah mendekati perlintasan sekidang Atau mendekati rel Ini itu di dekat stasiun Andir Masih di sebelah karat dari Jalan Nortaneo atau Jalan Garuda Ini adalah pemotongan pohon-pohon juga Tetap beberapa pohon di depan yang sudah dipotong Kemungkinan nanti juga pohon-pohon besar di sini juga akan dipetang Kepadaan yang sama cukup-pohon besar di sini Nampak di depan ini sudah ada beberapa Ada dua tempat yang sudah diberi penutup Ditutup dengan pelat Dan ada peralatan di dalamnya Padat sekali, mau mengambil gambarnya saja agak susah ini ya Karena lalu lintasnya cukup padat di sini Kita lihat sebelah kiri ini ada Namun ini sepertinya nyata dampaknya pada halaman saja Ya, disinilah nanti akan terbentang flyover Nortaneo Yang menurut informasi sejauh 550 meter Jadi akan menghubungkan Jalan Abdul Rahman Saleh dengan Jalan Nortaneo atau Jalan Garuda Sudah nampak di sini Kemungkinan untuk pilar atau untuk apa ini nanti ya Karena sudah ada kopak di sini Oke, nampak kanan-kiri Harus lalu lintas cukup padat Sehingga Kota Bandung semakin banyak flyover Sebenarnya di sebelah ada jalan di arah kanan ini Sudah tembus ke flyover Ciroyong Ya, di sana sudah hampir selesai juga Dan flyover yang ada di Ciroyong itu semacam cincin karena melengkung Ini yang satunya jadi sudah ada dua pekerjaan di sini Tetap di tengah-tengah jalan ini Ya, semoga saja proyek ini bisa berjalan dengan lancar Sehingga bisa memperlancar pula arus lalu lintas yang melewati jalan atau rel kereta api Sekian dulu informasi untuk kali ini Semoga bermanfaat Dan proyek ini bisa berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun Tetap semangat, salam sehat Sukses selalu Terima kasih